Halo, saya Besa Putra. Pembahasan di video ini mungkin akan sedikit beda ya, karena kita nggak akan nge-review film atau series. Tapi saya mau ngajakin kalian buat bahas DC Fandom. Jadi buat kalian yang belum tahu, DC tanggal 22 atau 23 Agustus kemarin ngadain acara yang disebut dengan DC Fandom. Itu semacam acara Comic Con gitu ya teman-teman, tapi kalau Comic Con itu kan isinya campur-campur gitu kan, semuanya gabung ke acara itu untuk mempromosikan proyek yang lagi mereka kerjain. Nah, kalau DC Fandom, ini khusus DC aja ya, namanya juga DC Fandom kan udah obvious banget. DC Fandom ini diselenggarakan secara virtual yang bisa diakses di DCFandom.com dan cuma disiarkan selama 24 jam aja. Udah lewat acaranya tanggal 22 Agustus kemarin, tapi nanti akan ada event keduanya di tanggal 12 September nanti. Jadi di acara ini dibuat untuk ngasih bocoran proyek-proyek DC kedepannya. Nggak cuma film atau TV series, tapi mereka juga bocorin informasi produk lain kayak buku komik dan game. Tapi buat video kali ini, kayaknya kita khusus bahas filmnya aja nih. Di acara itu, mereka nge-review proyek-proyek besar. Sebagian proyeknya sih mungkin kalian udah pada tau ya, kayak Wonder Woman 84, Suicide Squad, Justice League Snyder's Cut. Kemudian, nggak setengah-setengah, mereka juga bocorin info terkait. Sezam 2, The Flash, Black Adam, dan yang paling penting adalah The Batman. Yang pertama kita bahas The Flash dulu nih. Ini proyek bisa dibilang banyak tarik ulurnya ya. Sempat dibilang bakal di-cancel, kehilangan sutradara, dan akhirnya lewat DC fandom udah di-confirm kalau proyek The Flash dipastikan lanjut. Lewat konsep artnya, The Flash udah pake kostum baru ya, yang dibuat sama Batman. Kalau kalian lihat detail kostumnya, udah beda ya dengan yang pernah kita lihat di Justice League yang emang kostum itu dibuat sendiri sama Barry Allen. Kalau kita lihat konsep artnya ini, selain dia udah pake kostum baru, dia juga team up dengan Batman. Cuman pertanyaannya, Batman yang mana? Karena kalau kalian lihat lagi di konsep artnya, Batman yang lagi team up sama The Flash adalah Batman versi Michael Keaton kalau berdasarkan penampakan logo yang ada di dada. Walaupun udah dikonfirmasi kalau Ben Affleck yang udah mundurin diri bakal comeback jadi Batman di film The Flash, tapi lewat director dan juga screenwriter-nya kita juga dapat info, kalau The Flash nanti akan melakukan time travel. Jadi ada kemungkinan juga nih, dia bakal ketemu sama Batman lintas generasi. Dan lewat The Flash, mungkin akan ada multiverse di DC Extended Universe. Kayaknya worthy banget buat dipantau perkembangannya. Apalagi Michael Keaton juga siap kalau memang harus memerankan Batman lagi. Suicide Squad juga ngebocorin karakter-karakter yang akan dihadirkan ya. Sebelum ini rumor kalau Idris Elba bakal gantiin Will Smith sebagai Deadshot ternyata salah. Idris Elba tetap main di Suicide Squad tapi bukan jadi Deadshot, tapi Bloodsport. Veline yang pernah hampir membunuh Superman di komik. Jadi di Suicide Squad ini bukan sequel dari film pertamanya ya. Ini film yang beda walaupun beberapa karakter akan diperankan dengan orang yang sama. Selain itu masih banyak banget karakter-karakter lain di Suicide Squad versi James Gunn ini termasuk pegulat Smackdown, John Cena juga ikut main sebagai Peacemaker. James Gunn sendiri pernah bilang kalau film ini bakal beda dengan film superhero manapun. Kalau saya sih jujur ya, penasaran setengah mati pengen lihat di Suicide Squad buatan James Gunn. Ya kalian tau lah kan gimana mantapnya orang ini waktu dia nge-direct film The Guardian of the Galaxy. Kemudian ada Black Adam. Di DC Fandom, walaupun nggak dikasih tau kapan film ini bakal dirilis, tapi udah di-reveal juga logo Black Adam. Dan DC juga merilis sebuah teaser berbentuk motion komik berdurasi 1 menit untuk ngenalin karakter Black Adam yang nantinya akan diperanin sama Dwayne The Rock Johnson. Untuk Sezam 2, lewat DC Fandom Panel juga membocorkan poster konsep art dan judul dari sequel film ini, yaitu Sezam Fury of the Gods yang akan tayang 4 November 2022. Kemudian kalau di trailer Wonder Woman 84 yang pertama, kita cuma dikasih lihat konsep film berduansa retro pop yang colorful. Di acara ini, Wonder Woman juga merilis trailer terbarunya dan disitu ngeliatin villain yang bakal dihadapi, yaitu Cheetah. Kalau ngeliat trailernya, kayaknya dia bakal jadi lawan yang sepadan buat Wonder Woman. Terus karena COVID-19 ini, jadwal perilisannya udah beberapa kali diganti ya, dan menurut info terbarunya, Wonder Woman bakal dirilis tanggal 2 Oktober 2020. Semoga nggak delay lagi. Kemudian DC Fandom juga merilis sebuah teaser Justice League The Snyder Cut. Jadi informasi buat kalian yang masih bingung atau yang belum tau, Justice League yang dirilis tahun 2017 kemarin, itu sebenarnya memang di-direct sama Zack Snyder. Tapi selama proses berjalan, dia berhenti karena anak perempuannya meninggal. Sehingga proyek ini digantikan sama Joss Whedon, sutradarannya Marvel The Avengers. Tapi banyak fans yang kecewa banget sama hasilnya, ya memang banyak kekurangan di beberapa bagian sih. Jadi banyak fans, termasuk para cast-nya, rame-rame nge-tweet supaya Warner Bros ngerilis Justice League versi Snyder Cut yang punya jalan cerita yang lebih kompleks dan durasinya lebih panjang, yaitu sekitar 3 jam sampai 4 jam gitu ya, teman-teman. Kalau kalian udah ngeliat risernya, kalian pasti nemuin banyak perbedaan sama Justice League yang udah dirilis tahun 2017 kemarin, yang memang ternyata banyak banget materi Zack Snyder yang nggak dimasukin di sana. Dengan dirilisnya versi Snyder Cut, harapannya bisa memperbaiki kegagalan Justice League yang kemarin. Dan Justice League The Snyder Cut bakal ditayangin di HBO Max, bukan di bioskop. Terakhir, ada The Batman. Setelah Ben Affleck mundurin diri dari proyek ini, jadi dicarilah kandidat-kandidat baru untuk memerankan karakter Bruce Wayne. Dan dari beberapa orang, akhirnya dipilihlah Robert Pattinson sebagai Batman di film The Batman arahan Matt Reeves. Kalau beberapa waktu kemarin kita cuma dikasih sedikit bocoran, kayak logo kostum, kemudian kostumnya, kendaraan, dan beberapa foto, lewat DC Vandom dirilislah sebuah teaser dari film The Batman. Menurut saya ini sih yang paling pecah. Teasernya keren banget, padahal itu proses produksinya baru 30% loh. Dan dari teaser itu, saya ngerasain vibe yang sama dengan Batman versi Christopher Nolan. Cuman kayaknya lebih banyak aksi pemecahan kasus ala detektif, mengingat villainya kan Riddler ya. Terus adegan aksinya juga lebih keren, kalau kalian lihat martial artnya waktu dia menghajar para badut. Dan kayaknya bakal lebih brutal juga, kalau dibandingin dengan film Batman versi Superman yang di scene penyelamatan Martha di warehouse itu loh. Terus nuansa politiknya bakal lebih terasa ya, menunjukkan kondisi kota Gotham yang serba korup, penampilan villainya juga gila banget. Riddler atau The Penguin yang ada di sini beda 180 derajat dengan yang pernah kita tonton di film Batman zaman dulu. Lewat teaser 2 menit ini, udah kerasa kalau The Batman bakal ngasih lihat sebuah tontonan drama kriminal superhero yang wajib ditunggu perilisannya. Cuman dirilisnya belum tau kapan, tapi yang jelas tahun 2021. Kayaknya dibawa ke pemimpinan Walter Hamada sebagai presiden dari DC film yang baru, superhero DC bakal punya masa depan yang lebih cerah dan lebih bagus ke depannya. Kayaknya sih. Dan punya tontonan yang lebih bervariasi. Kita tunggu aja apakah dengan proyek yang diperkenalkan lewat fandom ini, DC bisa memberikan nuansa baru di gender superhero di tahun depan. Kayaknya itu aja buat video kali ini, terima kasih yang sudah nonton. Kalau kalian suka dengan konten kayak gini, silahkan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, saya Besa Putra, To Be Continued. Sub indo by broth3rmax